Jelang melawan Bali United hari ini, Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023, Komisi Disiplin PSSI memberikan denda kepada Persib Bandung. Adapun denda tersebut diberikan Komdis PSSI lantaran ula Oknum supporter Persib Bandung atau yang dikenal Boboto saat Laga Persib Bandung VSPSS Sleman pada minggu tanggal 5 Februari tahun 2023 kemarin. Pada laga-laga tersebut, Oknum Boboto diketahui melakukan aksi pelemparan kepada supporter PSS Sleman di area Tribun Selatan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Usai dilakukan pemeriksaan, ternyata Oknum Boboto tersebut menggunakan narkoba. Diketahui pada tersebut kedua supporter-supporter saling beradu dukungan di dalam stadion menyebabkan sedikit terjadinya gesekan. Terpantau beberapa kali Oknum supporter Persib Bandung melemparkan benda-benda yang dapat melukai ke arah supporter PSS Sleman. Buntutnya gesekan kedua supporter tersebut berlanjut di luar stadion GBLA. Akhirnya polisi mengamankan 11 orang Oknum supporter yang tertangkap kerusuhan. Hal yang mengejutkan dijumpai ketika pemeriksaan bahwa semua Oknum yang diamankan positif mengonsumsi narkoba. Atas hasil tersebut, Mong Bandung memberi sanksi tegas untuk 11 supporter tersebut. Mereka tidak bisa membeli tiket Persib Bandung dan menyaksikan langsung di stadion seumur hidup. Seperti terhadap Oknum supporter yang kedapatan menyalakan Flare di dalam stadion, kami juga memberikan sanksi tidak bisa membeli tiket pertandingan Persib. Ungkap Head of Communication Persib, Adi Pratama dilansir melalui lama Persib Bandung. Keputusan di atas merupakan pukulan bagi laga tandang Persib Bandung. Si Mong akan mencoba rebut puncak klasemen Liga 1 2022 kontra Bali United sore hari ini. Tambahan 3 poin mampu dong krak Mong Bandung ke puncak klasemen sementara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!